Saat teres krim, Polres Pakalpinang menggerbak tambang timah yang beroperasi secara ilegal bahkan merusak fasilitas umum karena beroperasi dekat jalan raya di Kota Pakalpinang Provinsi Kepulauan Bagablitung. Empat orang penambang kendaraan bermotor serta alat tambang timah diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Pakalpinang. Aktivitas tambang timah ilegal jenis tungau di Kolong Akit, Kelurahan Semabung Lama kembali di Razia 1 Reserse Kriminal Polres Pakalpinang Kamis Dinihari. Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pelaku tambang lari tunggang langgang namun berhasil ditangkap lantaran lokasi sudah di Kepung Polisi. Empat orang diamankan dalam Razia kali ini. Selain empat orang penambang, polisi juga mengamankan barang bukti sepeda motor dan sejumlah peralatan yang digunakan para pelaku untuk menambang. Razia kali ini menindaklanjuti laporan warga yang terganggu dengan suara bising mesin dari aktivitas penambangan saat malam hari. Parahnya, aktivitas tambang ini sudah merusak pagar beton pebatas antara kolong dan jalan umum. Bahkan, jika aktivitas ini tetap dibiarkan, bisa saja merusak jalan raya sebagai fasilitas umum. Ya baik, kami menanggapi dari teluhan masyarakat dan beberapa laporan-laporan di kolong akit ini ada tambang ilegal yang selalu meresahkan masyarakat karena di tengah kota, kota Makasikan ini tidak ada zona tambang sehingga kolong akit ini dikategorikan tambang ilegal dan sudah mendekati bibir jalan raya sehingga apabila kami diamkan akan membuat fasilitas umum terhadap kota Pangkal Pinang akan merusak. Penertiban tambang timah ilegal di lokasi ini bukan kali pertama dilakukan bahkan imbauan agar tidak lagi menambang tak pernah diindahkan oleh penambang sehingga memaksa petugas mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang ilegal ini. Empat orang bersama barang bukti diamankan ke Mapo Res Pangkal Pinang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto Ainyus melaporkan. Terima kasih.